Halo, Assalamualaikum kawan-kawan. Saya ajak ke kayu ya, ke toko kayu. Jadi saya ingin bikin rak telur. Kalau kita beli kayu itu diukur biar tidak terbuang banyak gitu. Kalau kayu ini, ini harganya Rp70.000 kawan-kawan, isinya Rp25.000, 1 meter. Tapi saya suruh belah biar jadi banyak gitu. Ini belah untuk rak telur karena tidak butuh kekuatan, tapi yang penting ada kayu untuk sekatnya. Ini kita belah, kita beli 5. 5 x 3, 5 x 70, jadi kan Rp350.000. Kita lihat belahnya yuk. Kalau untuk apa namanya, almari penetas. Kemarin kita pakai yang ukuran ini, 5 x 3, itu harganya, satu batangnya Rp20.000, panjangnya Rp2.000, kawan-kawan. Kayu itu beda dengan besi ya sebenarnya. Kalau besi itu memang partikelnya logam. Jadi memang kalau kawan-kawan bilang ada asam, ada macam-macam, ya benar kalau memang itu berkarat ya. Kayu itu efeknya nanti kalau kena air, sering kena air itu ya, itu akhirnya akan rusak 3 sampai 4 tahun itu. Cuma kalau kering insya Allah lama. Kalau yang ini barusan saya nanya itu 1 meter setengah, itu harganya Rp190, isinya kalau satu bongkok ini sekitar Rp25.000, kawan-kawan. Mungkin bisa dihitung, Rp190.000, isinya Rp25.000. Yang ini tadi sudah ya, ini 5 x 3, harganya Rp20.000 per satunya. Kalau per bongkok murah, tapi kalau bongkok itu kan ada yang tidak lurus ya, kayak ini kan tidak lurus, dia agak bengkok ya. Jadi saran saya kalau beli kayak gini ya mending beli yang lurus saja, Rp20.000. Kalau mungkin kawan-kawan bikin kandang itu, ya cukup lah untuk tulang-tulangnya. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi teman-teman bisa lebih dapat informasi lebih seperti ini sifatnya! Aduh ga kelihatan ya? Saya pakai lampu dulu ya! Dengan lampu center, jadi ini ke atas, kipasnya ke atas, kipas diameter 10 cm. dan kipasnya ini didorong oleh kipas satu ini, ini dorong dorong ke pemanas, jadi disini ruangannya panas sekali, ini panas setelah didorong ini akan mecah jadi dua kipas ini satu sama dua ini akan memasukkan angin ke dalam jadi sisinya seperti itu aduh, jadi ini 300 watt tekanannya watt voltage nya ya lalu kita buka kuncinya ini belum nyampe vokasnya, jadi segini ini masih 34 derajat jadi belum, ini saya pengennya kan 30 38, jadi seperti ini kipasnya dari sana tadi, kesini ini dorong ini, suhunya udah mulai anget-anget gitu ya udah mulai anget suhunya, ini masuk ke semua ruangan ini karena ini ruangannya seperti ini dia akan ditarik lagi disini nah ini ditarik ditarik ke atas jadi di dalam ruangan ini sebenarnya ada perputaran angin ya tapi lambat memang karena tidak boleh terlalu anginnya tidak terlalu kenceng karena nanti akan jadi tempat bersalin ini baru dites ya teman-teman ini baru saya masukkan sekitar 5 menit belum panas ini suhunya masih kelembapannya 65 jadi masih tinggi kelembapannya gak ada masalah ini suhunya 34,4 derajat jadi saya akan menunggu ini 1 jaman biar suhunya sampai berapa ini belum saya kasih termostat masih manual hidup terus saya hanya mau mengetes dulu sampai berapa derajat mesin ini bekerja ini baru 34 34,3 malah menurun ya semoga ini naik agak pelan-pelan ya karena memang ini sangat hemat sekali di samping sambil lihat ini ya naik atau turunnya ya sambil 300 Watt satu saja elemen untuk memanaskan sekitar 5000 burung yang akan ditaruh di sini selain itu juga kipas itu digerakkan oleh asimetik asimetik itu sangat sangat rendah voltase Wattnya ini sekitar 10 Watt sampai 12 Watt dia memutarkan 5 kipas dan nanti akan juga menghidupkan lampu LED karena nanti di dalamnya kita kasih lampu LED sekitar 5 menghidupkan lampu LED biar hemat ya nantinya tidak membutuhkan voltase tambahan karena itu masih menggunakan asimetik yang dari 12 Ampere eh sorry 12 Volt 2 Ampere ya ini masih 34,3 ini agak agak lama ini ya masih sama ya kawan-kawan ya masih lama ini karena ini agak lama nanti apa per per perputaran suhunya ini agak lama karena memang di samping ini gede ini sekitar 2 meter bukan 2 meter ya 2 meter 2 meter dikali 120 cm ya ini masih sama eh suhunya 34,3 nanti kita akan kasih repot ya kasih informasi lagi nanti sekitar setengah jam atau satu jam saya akan balik kantor dulu untuk menyelesaikan aktivitas lainnya video ini saya cut dulu nanti kita akan sambung video selanjutnya setelah setengah jaman aja lah jangan lama lagi suhunya naik terus kawan-kawan karena ini memang belum sampai setengah jam baru 15 menit karena saya ada harus keluar saya matikan dulu karena gak ada termostatnya ini suhunya 35,4 derajat jadi masih naik terus tadi kan 34 ya ini naik jadi paling gak setengah jam sudah suhunya sudah stabil lalu kelembapannya 68 derajat artinya kelembapannya juga stabil kita aja mungkin yang bisa review jadi kelembapan ini yang penting adalah ruangannya tertutup rapat itu kelembapannya terjaga tinggal kasih LED besok kita akan review lagi dan akan review lagi yang ini kawan-kawan saya tunjukin nah jadi ruangan tetasnya sudah ada kipasnya kipasnya lebih besar daripada tadi ini kipasnya dia akan nanti ada pemanasnya di bawah ini dan menurut teori saya sih karena ketika ada panas ini dia akan memantulkan panas dan menyebarkan kanan kiri dan kembali kembali lagi ke 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 ruangan dan yang pasti ruangan tertutup semua besok kita plaster kita mungkin kawan-kawan yang bisa saya share kalau punya manfaat semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua terima kasih sudah subscribe dan terima kasih sudah berkenan melihat video-video saya di channel ini dan semoga bermanfaat bagi banyak orang assalamualaikum selamat menikmati terima kasih